Halo adik-adik semua calon-calon pemenang Politekes tahun 2024 Yuk bahas soal-soal Politekes di channel youtube ruang para bintang Jangan lupa subscribe channelnya Semangat dan semoga berhasil di Politekes tahun 2024 Terima kasih yuk kita bahas soal Oke sekarang kita lanjut di pembahasan soal-soal persiapan Untuk masuk Politekes tahun 2024 Dari angka 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 akan dibentuk bilangan yang terdiri dari 3 angka P banyaknya bilangan yang dibentuk jika angka 2 tidak boleh berulang Q166 manakah hubungan antara P dan Q yang benar berdasarkan informasi yang diberikan Pilih besar Q, pilih lebih kecil Q, P sama dengan Q Ini tidak cukup ya informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan salah satu dari 3 pilihan di atas Oke baik kita akan coba jawab Nah disini ada bilangan 0, angka 1, 2, 3, 4, 5 Jadi ada total sebanyak 6 angka gitu ya 6 angka Nah jadi kalau mau disusun dia 3 angka Maka kemungkinan di depan ini Ya kan di angka pertama Itu ada 5 angka Kenapa? 5 karena 0 itu tidak bisa dipakai di depan gitu Jadi disini bisa 6 angka karena boleh berulang Berarti banyak bilangannya itu sekitar 5 x 6 x 6 Berarti sekitar 180 Jadi ada 180 Nah di dalam ini sudah ikut angka 2 Maka kita harus buang atau kurangi dengan angka 2 Nah angka 2 itu misalnya bisa disini Kalau misalnya di angkanya kan berarti Contoh angka depan Berarti kan gak bisa angka berulang di depan kan 2, 2, 2, 0 misalnya 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 4, 2, 2, 5 Berarti ini sebanyak 6 gitu kan Ini sebanyak 6 Kemudian bisa gini 2, 2, disini 2 gitu kan 2, 0, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 2, 5, 2 Berarti ada 5 Kemudian lagi misalnya disini yang 2, 2 nya 2, 2 gitu Berarti 1, 2, 2, 3, 2, 2, 4, 2, 2, 5, 2, 2 gitu kan Nah berarti ada 4 gitu ya Nah adakah yang lain yang angka 2, 2, 2 berulang Nah kalau 2, 2 kan ada disini tadi nih 3 angka 2, 2 Nah 220, 221, 223, 224, 225, 202, 212, 232, 242 Berarti 6 tambah 6 plus 5 plus 4 Berarti sekitar 15 gitu ya Berarti ada 15 Bilangan yang angkanya ada berulang Jadi berarti banyak bilangan yang dibentuk Jika angka 2 Berarti jika angka 2 Tidak boleh berulang Tidak boleh berulang Maka kita kurangi 180 kurangi 15 Maka dia adalah 165 Nah jadi kalau P nya 165 Sedangkan Q nya 166 Maka dari sini apa P itu berarti lebih kecil daripada Q ya P lebih kecil daripada Q ya kan Nah P lebih kecil daripada Q Oke nah itu dia caranya Mudah-mudahan bisa dipahami ya Oke lanjut di soal yang nomor 2 Titik A B terletak pada kurva Y Sama dengan MX kuadrat Untuk M li besar 0 Maka A li besar 0 B li besar 0 A li besar 0 B lebih kecil 0 A li bi kecil 0 B li besar 0 A li bi kecil 0 B li besar 0 Eh li bi kecil 0 ya Oke baik kita akan coba jawab Y sama dengan MX kuadrat Nah katanya M nya li besar 0 Berarti artinya M nya ini Berarti nilai M itu berarti positif Nah katanya A Koma B terletak gitu Jadi kalau dikatakan terletak Maka kita substitusi aja Berarti Y nya B Sedangkan X nya adalah A Jadi B sama dengan MA kuadrat Untuk yang pertama Apabila A nya li besar 0 Maka B nya ini berarti kan positif Jadi kalau positif Di pangkat 2 jelas positif Maka hasilnya positif Berarti jelas B nya li besar 0 Nomor 1 benar gitu kan Nomor 2 Kalau A li besar 0 B lebih kecil 0 Udah pasti salah Ya kan Yang ketiga Kalau A lebih kecil 0 Maka kita substitusi Ya kan Berarti A nya negatif B sama dengan M kali A kuadrat Tadi kan Ini kan positif Negatif di pangkat 2 Positif Kali positif Jadi positif Berarti harusnya B nya li besar 0 Berarti benar Nah 1 3 benar Yang ini jelas salah kan Maka jawabannya adalah Option B Oke seperti itu Adi-adi Kita lanjut soal berikutnya ya Oke di soal nomor 3 Sebuah biang lala atau veriswell Bertitik pusat di P 0,0 Titik P berada pada Ketinggian 35 meter Dari permukaan tanah Nah setiap penumpang Biang lala naik D dari titik terbawah Yaitu titik D Dalam waktu 5 menit Setiap penumpang Biang lala telah Benjalan lintasan 125 P Sebuah lampu dipasang Kepada sebuah titik Di biang lala Nah posisinya seperti ini Katanya misalkan QR adalah tiang Dengan tinggi 5 meter Jarak terjauh Antara lampu Dengan titik Q Jadi disini dipasang Lampu ya disini Jadi sebenarnya disini Ada lampu banyak Bisa disini Bisa disini Bisa disini Bisa disini Bisa disini gitu Jadi kalau kita perhatikan Logikanya seperti ini Nah kalau misalnya Ini kita buat Ya kan Nah disini misalnya Kita buat Ini lingkaran gitu kan Nah baru kemudian disini Ini misalnya garis Seperti ini Oke Nah seperti ini ya Baru ini Nah ini udah dia Misalnya tadi Titik B Disini P Sorry disini Berarti P Ya kan Disini berarti C tadi Disini D nya Disini A Disini B tadi Nah katanya Jaraknya dari sini kemari Ini adalah R Ini 40 Ini 10 Nah Ini sumbu eksteria Jadi disinilah tiang Ini Q Jadi kan disini Sebenarnya ada Ada lampu disini Disini bisa Disini bisa Disini bisa Jadi yang ditanya Jarak terjauh Jadi kalau jarak terjauh Berarti kita ambil aja Dari sini Nah Gitu kan Nah berarti Kalau kita perhatikan Ini disini lampunya Tadi misalnya Bahasa matanya bisa kemari Bisa juga kemari kan Adik-adik kan Tapi dia belum terjauh itu Jadi kita Coba hubungkan Berarti ini dia Nah Inilah kita misalkan X gitu ya Jadi gambarnya Didapatkan gambar Sikit-sikit Nah ini X Ini Q Ini P Ini kan panjangnya tadi Katanya ke tanah 35 Sedangkan ini 10 Berarti ini kan 25 nanti kan Berarti ini jadinya 5 Berarti total Jadi 30 dong kan 40 Jadi kalau kita nyari PQ Akar dari 30 kuadrat Tambah 40 kuadrat Jadi 900 Tambah 1600 lah Sekitar 2500 Maka itu adalah 50 Berarti 50 Nah berarti Kalau ini 50 Ini kemarin kan 25 Maka jarak terjauhnya jelas Jarak terjauh Kita jumlahkan aja Adik-adik Berarti 50 Plus 25 Dapatlah 75 Jadi jawabannya 75 Jadi jawabannya 75 Itu dia ya Oke Soal berikutnya Kita lihat Nilai X yang memenuhi Persamaan 2 log X Pangkat 3 Tambah 3 Sama dengan 3 tambah 2 log 2 X Berasalkan informasi Di atas dari pernyataan berikut Yang bernilai benar Sebanyak Nah Kalau kita tes Dia yang pertama Yang pertama Katanya X nya Sama dengan Minus 4 Yang pertama Minus 4 Nah disini 2 log Ya kan X pangkat 3 Sama dengan 3 Tambah 2 log 2 X Nah 2 log Minus 4 Pangkat 3 Sama dengan 3 tambah 2 log 2 kali Minus 4 Nah 2 log Minus 64 Sama dengan 3 tambah 2 log Minus 8 Nah syarat Syarat daripada logaritma itu A logaritma B Ingat B nya ini Gak boleh dia Bernilai negat 0 Itu gak boleh Dilarang Ya Jadi gak boleh Harus li besar Daripada 1 Atau Li besar Daripada 1 Atau itu Bisa juga Seperti ini Gitu ya Jadi gak boleh Li besar 1 Kalau misalnya Dia disini Ada Li besar dari 0 Kita bilang Li besar dari 0 Tapi kalau misalnya Dia disini A nya 2 Log B nya 1 boleh ya Nah jadi Ini gak mungkin Jadi ini jelas Gak mungkin Nomor 1 salah Ini pun gak bisa X nya 0 Itu salah Nah kalau X nya 2 Kita tes X nya di 2 Nah berarti kan 2 log 2 pangkat 3 Sama dengan 3 tambah 2 log 2 x 2 Berarti kan Ini jadinya 3 x 1 3 tambah 2 log 4 3 sama dengan 3 tambah 2 log 2 pangkat 2 Maka Lili 5 Maka ini salah Nah kalau 4 Dia berarti Coba Kalau 4 Berarti 2 log 4 pangkat 3 Berarti 64 Sama dengan 3 tambah 2 log 8 Berarti 2 2 pangkat 5 2 pangkat 2 pangkat 6 kan Berarti 6 2 Sorry ya Berarti ini jadinya 2 log 2 pangkat 6 Sama dengan 3 tambah 2 log 2 pangkat 3 Jadi 6 Jadi 6 nya ke depan 3 tambah 3 Jadi pas Benar Jadi jawabannya ini Maka ada Sebanyak 1 Oke seperti itu Adik-adik Mudah-mudahan bisa ya Oke Kita lanjut Di soal berikutnya Ini soalnya Diketahui L adalah Garis yang Dinyatakan Oleh Determinan A sama dengan 0 Dimana A 1 1 2 X 1 2 1 3 Persamaan Garis yang Sejajar L Dan melalui 3 4 Ya kan Jadi Determinan A Kita coba Jawab Determinan A Berarti Matriks kan Determinan A Itu 0 Jadi Determinannya Kita ingat aja Gini 1 1 2 X Y 1 2 1 3 Munculkan Dia 2 kolom 1 1 X Y 2 1 Sama dengan 0 Jadi kita kerjakan Berarti ini Kemari Kalikan 1 Kali Y Kali 3 Berarti 3 Y 1 Kali 1 Kali 2 Berarti Apa 2 2 Kali X Kali 1 Berarti 2 X Kurang 1 Kali X Kali 3 Berarti 3 X 1 Kali 1 Berarti Kurang 1 4 Y Sama Dengan 0 Jadi dari Sini kita Lihat Berarti Min 2 X Kurang 3 X Pas 3 Y Berarti Min Y Plus 1 Sama Dengan 0 Maka Gradiennya Ini Min Koeficien X Per Koeficien Y Jadi Min Min 1 Per Min 1 1 Min 1 1 Jadi Karena Ada kata Sejajar Dengan M2 Itu Berarti Sama Dengan M1 Jadi Sama Sama Min 1 Melalui 3 4 Persamaan Garisnya Ingat Y Kurang Y 1 Sama Dengan M Kurang 1 Y Kurang 4 Sama Dengan Min 1 Kali X Kurang 3 Y Sama Dengan Min X Tambah 3 Plus 4 Y Sama Dengan Min X Tambah 7 Itu Jawabannya Oke Mudah-mudahan Bisa Dipahami Semangat Dan Semoga Lulus Politekes Tahun 2024 Semangat Jangan Lupa Subscribe Ya